Polter Stabes Surabaya berhasil mengungkap kasus peredaran penyalahgunaan obat keras berbahaya jenis pil Coppolo atau pil LL sebanyak 1.900.000 butir. Aksi tersebut dilakukan oleh 6 orang dengan inisial RB, SY, ER, AG, SH, dan CA yang merupakan warga Surabaya dan Mojokerto. Kapol Restabes Surabaya Kombes Polsandi Nugraha didampingi Kasubah Kumas Pol Restabes Surabaya AKP Ahyar mengatakan pelaku diamankan atas laporan masyarakat mengenai peredaran obat-obat terlarang. Kepada petugas, SY mengaku kalau di ruang penyimpanan masih ada 15 koli berisi 1.500.000 butir pil dextro kiriman Jakarta milik ER yang rencananya akan dikirim ke Jember. Berkolaborasi dengan makasih itu untuk memastikan bahwa kena sempurna kita terbebas dari nakoba, penyidikan lanjutnya dilaksanakan dan diungkap dengan tanggapnya pelaku, dengan inisial ER yang diduga sebagai pemilik, yang kemudian ditembankan, dan akhirnya Alhamdulillah atas doa dari kawan-kawan semuanya dan dukungan dari teman-teman step-dor terkait, ditemukan adanya bahkan bukti sebanyak 19 koli atau 19 karung yang diperkirakan berisi 1.900.000 butir pil double R, dan 15 koli yang diduga berisi pil dextro, sebanyak 1.500 atau malam, 1.500.000 butir pil dextro, dan dalam pengembangannya terungkap ada 5 tersangka lainnya yang merupakan jaringan pelukopo di Jawa Timur. Dari Jawa Timur, Tim Liputan Tribreta TV, Salam Tribreta. Dari Jawa Timur, Tim Liputan Tribreta TV, Salam Tribreta TV, Salam Tribreta TV, Salam Tribreta TV, Salam Tribreta TV.